Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salafi wahabi kaku dalam memahami ajaran Islam Ya, saya sepakat dan saya akan membuktikan bahwa Salafi wahabi kaku dalam memahami ajaran Islam Kaku dalam memahami teks-teks keagamaan Islam Sebelum kita masuk pada pembuktian-pembuktian Yang akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Salafi wahabi itu kaku dalam memahami ajaran Islam Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya Salafi wahabi itu istilah dari siapa? Pertama, pengikut wahabi itu sebenarnya tidak suka Dijuluki wahabi karena sejarah kelam yang menimpa mereka Mereka berkilah bahwa sebutan wahabi itu untuk gerakan Yang didirikan oleh Abdul Wahab Ibn Rustum di Afrika Mereka lebih senang disebut dengan Al-Muwahidun atau Ahlu Tauhid atau Salafi Namun Ahlu Sunnah wal Jamaah itu menyebut mereka dengan sebutan wahabi Sebenarnya penamaan wahabi itu muncul dari golongan mereka itu sendiri Karena di dalam kitab karya Muhammad bin Abdul Wahab Yang disebarluaskan oleh Abdullah bin Bas Disitu disebutkan bahwa Ketika aku bertemu dengan orang-orang wahabi di Mekah Kemudian kita masuk kepada pembuktian Setidaknya ada tiga aspek yang ingin saya angkat disini Yang pertama yaitu aspek teologi Dimana disitu kasus ayat-ayat mutasyabihat Kemudian bagaimana orang-orang Salafi wahabi menyikapi Tentang ibu dan ayah nabi itu ada dimana Kemudian juga termasuk di dalam situ Tauhid Rububiah dan Tauhid Uluhiah Kemudian yang kedua ialah aspek doktrin tashrik Menilai sebuah amalan tertentu Merupakan bagian dari perilaku syrik Kemudian ketiga aspek doktrin bid'ah Dimana semua amalan yang tidak dilakukan oleh nabi Yang tidak pernah dilakukan oleh nabi Sekalipun hasanah adalah bid'ah Mereka tidak mengakui adanya bid'ah hasanah Dan seluruh orang yang melakukan bid'ah adalah sesat Baik yang pertama kita akan bahas aspek teologi Pertama dalam kasus memahami ayat-ayat mutasyabihat Orang-orang Salafi wahabi itu mengatakan Bahwa Allah itu ada di atas Dikarenakan ada hadis jariah yang mengatakan Jadi orang-orang Salafi wahabi itu sangat tekstual Dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat Ketika mereka bertemu dengan ayat Misal Ar-Rahmanu alal ars istawa Ya Allah itu alal ars istawa kamahua Atau ketika ada hadis yang mengatakan Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala Mereka memahami yanzil min jihatil a'ala ila jihati as-sufla Ini yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam Antara ahlu sunnah wa jamaah dan salafi wahabi Kita tahu ada istilah ta'wil Ada tafwid Ada ithbat Kalau ta'wil contoh Yadullahi fauqa'idihi Maka ta'wil dari yad disini yalah al-kudroh Kita sangat bisa membedakannya Tetapi ada ithbat Ada tafwid Tafwid itu dipakai oleh ahlu sunnah wa jamaah Ithbat itu dipakai oleh salafi wahabi Dan itu sebenarnya sangat-sangat beda ya Mirip tapi beda Contoh seperti ini Pada tetaran konsep ya Kalau tafwid yang dipakai oleh ahlu sunnah wa jamaah Kita imani ayatnya Kita tolak makna tekstual ayat itu Dikarenakan bertentangan dengan zat kemahasucian Allah Lalu bagaimana makna hakikatnya Kita serahkan kepada Allah Tapi kalau ithbat yang dipakai oleh orang salafi wahabi Itu kita imani ayatnya Kita pahami ayat itu secara tekstual Lalu kita serahkan kepada Allah SWT Contoh Yadullahi fauqa'idihim Pemahaman ahlu sunnah dengan metode tafwid Yaitu Kita imani ayat Yadullahi fauqa'idihim ini Kita tolak makna tekstual dari yat Dikarenakan Menyalahi Ayat Atau kemahasucian Kemahasucian Tuhan Yang mengatakan Karena menyalahi ayat itu Maka lalu bagaimana makna hakikatnya Kita serahkan kepada Allah Tapi kalau ithbatnya orang salafi wahabi Kita imani ayat itu Kita tetapkan bahwa Ayat itu maknanya sesuai dengan tekstualnya Yaitu yat Lalu bagaimana makna terperincinya Kita serahkan kepada Allah Yang penting Yadnya Allah sama yatnya manusia Itu berbeda Nah itu adalah dua hal yang sangat berbeda Antara tafwid dan ithbat Kalau tafwid kita benar-benar Mesucikan Allah dari segala sifat makhluk Allah itu mustahil punya yat Tapi kalau orang-orang salafi wahabi Dengan metode ithbatnya Mereka masih Walaupun mereka mengatakan Kita serahkan makna rinciannya kepada Allah Tapi mereka mengatakan bahwa Yang penting Kita beriman dengan makna tekstual ayat itu Yaitu yat Tapi yatnya itu berbeda dengan yat makhluk Pemikiran itu agak kurang bagus Itu yang menjadi titik dasar antara Perbedaan antara ahli sunnah Wajah ma'ah dan salafi wahabi Disitu letak tekstual wahabi Dan mereka tidak mau menerima ta'wil Dan memalingkan makna yat Misal kepada kudruh Masih dalam aspek teologi Tentang permasalahan Dimana ayah dan ibu nabi Jadi orang-orang salafi wahabi Itu memakai dalil Sebuah hadis teriwayat anas Ada seorang yang bertanya Kepada nabi Tentang dimana ayahnya berada Ayahnya sudah meninggal Kemudian dia bertanya Apakah ayahnya di neraka atau di surga Begitu Nabi menjawab Finar Kemudian ketika orang yang bertanya itu Sudah mau pergi Nabi bilang Inna abi wa'aba ke finar Oleh orang-orang salafi wahabi Hadis ini dipahami secara tekstual Sangat tekstual Dimana mereka memahami Ab disini Itu maknanya Ialah ayah nabi Padahal di dalam ilmu bahasa Arab Pemaknaan ab Itu tidak terbatas Dengan makna ayah saja Tetapi bisa maknanya paman Lalu mereka mengatakan Kita dalam memahami hadis ini Harus pakai dalil Tidak boleh pakai perasaan Bahkan Sheikh al-Albani itu mengatakan Siapa yang tidak mengimani hadis ini Berarti dia sudah membuka pintu kefasikan Kalau kalian memang itibak kepada nabi Kalian harus tegak Kalian harus beriman dengan hadis ini Dan kalian harus tegak mengatakan Kalau ayah dan ibu nabi itu Ada di neraka Kita bisa lihat ya Betapa tekstualnya orang-orang salafi wahabi Padahal kita tahu tadi Bahwasannya ab dalam bahasa Arab Itu bisa dengan makna paman Begitu Yang kedua Ialah aspek dofin tashrik Menilai sebuah ibadah tertentu Bagian dari syirik Contoh bertawasul Kemudian istigosah Di depan makam nabi Atau kepada orang-orang usuladihin Kemudian pelakurya dan sumah Itu nanti bisa menjadi syirik kecil Ini sangat penting ya Untuk diperhatikan Dalam permasalahan pelakurya dan sumah Oleh orang-orang ahlu sunnah wa jamaah Pelaku riyah dan sumah Itu masuknya ke bab wikih Oleh orang-orang salafi wahabi Masuknya kepada bab akidah Sehingga orang yang melakukan sesuatu Untuk riyah atau sumah Nanti akan mengantarkan dia Kepada pelaku syirik kecil Dan itu sangat berbahaya Yang ketiga Ialah aspek doktrin bid'ah Dimana orang-orang salafi wahabi Itu mengatakan Bahwa semua yang tidak pernah Dikerjakan oleh rasul Itu adalah bid'ah Tidak ada yang namanya Pebagian bid'ah sana Bid'ah sayi'ah Tidak ada Semua yang dilakukan Oleh orang sekarang Yang tidak dilakukan oleh nabi Kata mereka Itu adalah bid'ah Sesat Pelakunya sesat Di antara doktrin bid'ah ini Ada tentang Maulid nabi Kemudian tentang Taklit Kita tahu bahwasannya Salah satu ciri khas salafi wahabi Ialah sangat gampang Membid'ah-bid'ahkan Amalan tertentu Mereka beranggapan Bahwasannya Semua yang baru di agama ini Yang tidak dikerjakan oleh rasulullah Itu adalah bid'ah Dan semua bid'ah itu Dolal Sebagaimana hadis yang Mereka jadikan dalil Yaitu Kullu bid'atin dolalah Wa kullu dolalatin finar Akan tetapi Ini disanggah oleh Imam al-Syafi'i Di dalam riwayat muslim Itu ada suatu hadis Yang mengatakan Siapa yang menunjukkan Seseorang itu Kebaikan Maka dia akan mendapatkan juga Kebaikan seperti Pelaku kebaikan itu Maka Imam al-Syafi'i Mengomentari bahwasannya Hadis ini Yang diriwetkan oleh Imam muslim itu Menjadi taksi Sebagai dalil Yang dijadikan Atau yang dijadikan Hujah bagi orang salafi wahabi Atas Perlaku Membid'ah-bid'ahkan Mereka Jadi Sebenarnya Bid'ah hasanah itu Ada Dan ini ada dalilnya Juga dari Riwayat imam muslim Yang mana Riwayat imam muslim Ini nantinya Mentaksis Hadis Kullu bin Atin Tolalah Kemudian Bukti Di antara Bukti Orang-orang salafi Wahabi itu Memang kaku Dalam memahami Ajaran islam Yaitu Pertama Mereka mengatakan Bahwa Maulid nabi itu Adalah Menyerupai Amalan orang-orang Yahudi dan Nasrani Kemudian Mereka juga Mengatakan Emangnya nabi pernah Mengadakan maulid Gak pernah Kok kalian Malah mengadakan Maulid nabi Begitu Klaim mereka Kemudian mereka Juga berdalih Bukankah Di dalam Al-Quran Sudah dikatakan Aliyah Ma'akmal Tulakum Dinakum Jadi Kenapa Kalian tambah-tambah Maulid Kenapa Kalian tambah-tambah Amalan Yang Dulunya Gak pernah Dikerjakan oleh Rasul Klaim mereka Seperti itu Atau mereka Juga berdalih Ketika nabi Mengerjakan Haji Wada Nabi bilang Halabalau Halabalau Seluruh Ajaran itu Sudah disampaikan Oleh nabi Kok kalian Tambah-tambah Dengan Masih Mengadakan Maulid Itu Klaim dari Mereka Dan sebagai Bentuk Kekakuan Mereka Juga Dalam Memahami Tekst-tekst Keagamaan Ajaran Islam Sedangkan Maulid Itu Kita Peringati Sebagai Bentuk Kecintaan Kita Kepada nabi Kemudian Orang Yang Zikir Ada Kok Syariatnya Zikir Huhu Itu Terambil Dari Kul Wallahu Ahad Juga Ini Masih Contoh Dan Pembuktian Bahwa Salafi Wahabi Itu Kaku Dalam Memahami Ajaran Islam Orang Yang Belajar Di Medina Di Masjid Nabawi Di Mekah Zikir Kepada Allah Bahkan Mereka Paling Banyak Zikir Kepada Allah Mereka Paling Banyak Zikir Tapi Zikir Pakai Adab Tidak Teriak Tidak Tidak Karang Karang Apa yang Nabi S.A. Ajarin Itu Yang Disebutin Adab Sama Allah Subhanallah Subhanallah Dilakukan Bukan Tidak Dilakukan Tapi Tidak Dibayakan Main Main Allah Apa Ini Apa Ini Kalau zaman Umar Sudah Diketuk Semua Kepalanya Kemudian Di Antara Bentuk Kekakuan Salafi Wahabi Selanjutnya Ialah Dalam Permasalahan Taklit Dan Hukum Bermazhab Taklit Dan Bermazhab Bagi Ibnu Abdul Wahab Itu Merupakan Salah Satu Perbuatan Yang Telah Mengarah Pada Pengkultusan Seseorang Padahal Menurut Wahabi Itu Tidak Ada Yang Patut Dikutuskan Kecuali Hanya Allah Satu Satunya Rujukan Atau Tempat Berpaling Umat Islam Hanyalah Al-Quran Sunnah Serta Otoritas Sahabat Nabi Bukan Ulama Bukan Mazhab Atau Siapapun Oleh karena itu Mereka Mengatakan Ayo kita Kembali Kepada Al-Quran Ayo kita Kembali Kepada Sunnah Tetapi Mereka Tidak Mengerti Cara Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Cara Memahami Al-Quran Dan Hadis Yang sudah Bertahun Tahun Lalu Disampaikan Oleh Nabi Itu Bagaimana Caranya Lewat Ulama Jadi Waktu itu Waktu mereka Menyuarakan Slogan Mereka Ayo Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Itu Memer Rame Sekali Di antaranya Ini Gambar Tangga Kita Di bawah Ibaratkan Kita Di bawah Orang Awam Atau Tolib Ulama 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 Baru Al-Quran Dan Sunnah Harusnya Kita Berajar Dari Ulama Baru Sampai Kepada Al-Quran Dan Sunnah Ini Malah Kita Langsung Loncat Ketangga Paling Atas Apakah Mungkin Kita Bisa Memahami Al-Quran Dan Hadis Dengan Dengan Baik Kalau Begitu Kan Tidak Mungkin Kemudian Ada Lagi Suatu Kasus Yang Sempat Terjadi Pada Tahun 2019 Kemudian Viral Lagi Pada Tahun 2021 Dimana Seorang Ustadz Dari Kaum Salafi Wahabi Mengklaim Bahwa Ketika Kita Mengatakan Ibu Pertiwi Berarti Kita Sudah Mushrik Mari Kita Lihat Cuplikan Videonya Bahasa Yang Sering Diungkapkan Oleh Beberapa Manusia Beberapa Insan Yang Tidak Boleh Yaitu Dewi Pertiwi Atau Bumi Pertiwi Pertiwi Itu Dewi Penguasa Bumi Kalau Kita Ngomong Bumi Pertiwi Berarti Kita Meyakini Ada Tuhan Selain Allah Karena Kita Tahu Orang Orang Selain Islam Mereka Memiliki Beberapa Tuhan Bahkan Mereka Ada Dewi Dewi Padi Siapa Namanya Sri Ibu Ibu Ada Yang Namanya Sri Diganti Sri Ketika Kita Ngomong Sri Rahayu Kita Menetapkan Nah Teman-teman Setelah Melihat Cuplikan Video Tadi Apakah Kita Sudah Bisa Mengatakan Bahwasanya Salafi Wahabi Itu Memang Benarkah Aku Dalam Memahami Ajaran Islam Silahkan Dijawab Sendiri Baik Itu Tadi Dia Tiga Aspek Yang Bisa Saya Kemukakan Sebagai Pembuktian Bahwasanya Salafi Wahabi Itu Memang Kaku Dalam Memahami Ajaran Islam Pertama Dari Aspek Teologi Kemudian Dari Aspek Doktrin Tashrik Dan Yang Terakhir Dari Aspek Doktrin Bid'ah Dan Dari Kesemua Kasusnya Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Salafi Wahabi Itu Memang Kaku Dalam Memahami Ajaran Islam Wabilahi Taufiq Hidayah Saya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima